Kisru rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar terus menjadi sorotan. Kimberly Ryder rupanya sempat menyembunyikan perceraiannya kepada kedua anaknya. Namun, Kimberly Ryder akhirnya buka suara soal perceraian tersebut. Meski berat, ia memiliki cukup keberanian untuk menjelaskan perihal perceraian itu. Aku sudah sempat ngejelasin. Sekitar sebulanan yang lalu, ini kayaknya memang harus dijelaskan ke mereka. Ujar Kimberly Ryder. Ia pun terpaksa harus berterus terang lantaran anak-anaknya terus menanyakan keberadaan sang ayah. Mama papa udah nggak bareng lagi. Kita udah nggak bersama lagi. Kita sudah tidak saling mencintai seperti dulu, sambungnya. Kendati begitu, Kimberly berjanji peran orang tua untuk mereka tak akan hilang. Tapi no matter what, mama papa akan selalu sayang kalian. Dan mama papa udah nggak bersama lagi itu bukan karena kalian. Bukan salahnya kalian. Jelasnya lagi. Mendengar ucapan tersebut, Kimberly mengatakan bahwa anak-anaknya merespon dengan baik. Mereka masih ngangguk-ngangguk. Tandasnya. Sebelumnya artis Kimberly Ryder mengaku jadi korban KDRT yang dilakukan sang suami, Edward Akbar. Hal itu menjadi satu salah alasan Kimberly Ryder gugat cerai Edward Akbar. Sidang terbaru perceraian keduanya digelar pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024 kemarin. Setelah selesai sidang, pengacara Kimberly, yakni Maci Ahmad mengungkap kliennya memang mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Memang dulunya sempat ada KDRT yang disampaikan Kimberly, ujar Maci, dikutip dari grid.id dari kompas.com. Dilanjutkannya bahwa kejadian dugaan KDRT itu diceritakan Kimberly Ryder pada ibunya. Sang ibu diketahui pernah melihat sang anak dan Edward bertengkar. Namun Kimberly enggan membeberkan detail terkait dengan dugaan KDRT yang dilakukan Edward Akbar. Ditegaskan bahwa KDRT menjadi salah satu alasan Kimberly Ryder menggugat cerai Edward Akbar. Ya ada salah satu alasan dari beberapa yang lain. Terangnya, dilansir dari Tribun Medan. Ternyata tim kuasa hukum Kimberly mengungkap bahwa kliennya pernah melaporkan Edward Akbar atas tindakan KDRT pada tahun 2021 lalu. Kalau mengenai KDRT kan kemarin saya lihat artikel dari Kapolsek Pondok Aren sudah berbicara. Ya, sudah bisa membacanya. Memang dulunya sempat ada KDRT yang disampaikan Kimberly ya pada 2021. Ungkap Maci Ahmad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!